Selamat pagi, truk odol atau overdimensi, overloading, dalam bahasa Indonesia bisa dikatakan sebagai truk angkutan umum yang sudah melebihi kapasitasnya karena dimensinya sudah dirubah, speknya sudah dirubah, sehingga muatannya juga jadi berlebihan, overloading atau truk odol. Nah, ini dilakukan oleh para pengusaha angkutan barang, truk, supaya bisa mengangkut barang lebih besar, lebih banyak. Alasan mereka adalah untuk menutupi biaya operasional pengangkutan barang tersebut lewat jalan darat, sehingga mereka terpaksa merubah angkutan truknya menjadi truk odol atau overdimensi, overloading, yang speknya sudah berubah. Nah, alasan ini bisa diterima, tapi membahayakan. Kenapa membahayakan? Karena kondisi truk sudah tidak sebagaimana mestinya sesuai aturan atau spek yang dikeluarkan oleh pabrikannya. Bodinya, kapasitasnya sudah dirubah, sehingga angkutan daya angkutnya juga jadi bertambah besar. Sementara, kondisi mesin ataupun peralatan teknis di truk tersebut masih tetap dengan kondisi semula, tidak dirubah atau disiapkan untuk muatan lebih sebagai truk odol. Nah, inilah yang menyebabkan truk-truk odol gampang mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan. Setidaknya disebabkan karena secara teknis mesin, misalnya saja remnya, remnya kan diperuntukkan sejak awal untuk spek awal, dengan muatan yang tidak seperti sekarang, sudah menjadi truk odol. Ini bisa menjadikan rem itu blong, atau mesin juga banyak keluhan yang lain, dan ini membahayakan. Nah, kondisi membahayakan ini yang menyebabkan menjadi alasan bahwa truk odol itu dilarang. Dan truk odol atau truk overdimensi overloading itu melanggar hukum. Barang siapa yang mengoperasikan truk odol dapat dihukum. Atau barang siapa yang merubah spek kendaraan truk tidak sesuai dengan mestinya, awalnya juga dihukum. Mari kita taati aturan. Karena truk odol ini bukan hanya membahayakan ship pengemudi, tapi juga membahayakan pengguna jalan lain yang ada di sekitar truk odol ini. Untuk itu, pemerintah bisa membantu para pengusaha angkutan barang truk ini supaya tidak terjadi biaya besar di jalan. Seperti kita ketahui, di jalan raya, angkutan-angkutan di jalan raya seperti truk ini, banyak sekali pungli-pungli yang dilakukan oleh masyarakat setempat, yang dilalui truk ini lewat, ataupun juga melalui kelompok-kelompok masyarakat yang meminta uang pada mereka. Bahkan, kalau kita lihat di jalan tol ataupun di jalan reguler lainnya, banyak sekali penyetopan-penyetopan oleh pihak kepolisian. Dan seringkali mereka dicari-cari alasan kesalahan dan dimintai uang penghutan liar oleh aparat kepolisian. Nah, ini juga salah satu yang menyebabkan biaya operasional angkutan barang jalan raya itu jadi tinggi. Untuk membantu para pengusaha supaya biaya operasional yang tidak tinggi, bersihkan pungli-pungli jalan raya yang dilakukan oleh masyarakat dan juga aparat kepolisian. Kita tidak bisa menutup mata, kita tidak bisa bilang tidak ada bahwa polisi masih banyak melakukan pungli terhadap pengemudi-pengemudi angkutan umum termasuk truk-truk odol ini. Dan juga kepada masyarakat, juga tolong diperhatikan tidak melakukan pemerasan perusahaan ini. Karena tindakan-tindakan pungli ini membuat mereka merubah truknya menjadi truk odol dengan alasan bisa menutupi biaya operasional, tapi itu membahayakan kita semua. Terima kasih.